Shalom saudaraku sekalian, kita berjumpa lagi melalui program Beberstadion Online CK7 yang sangat memberkati kita tentu saja, amin. Hari ini kita akan belajar dari Masmur 89 dengan perikob kesetiaan Tuhan kepada Daud. Masmur ini adalah doa yang berkenaan dengan jatuhnya Yehuda dan dinasti Daud tentu saja. Semua dengan janji Allah bahwa anak, cucu, cicit, Daud akan tetap ada di hadapannya untuk selama-lamanya. Tetapi kondisinya ternyata berbeda dari apa yang diungkapkan di sini. Masmur melihat kok janji Tuhan beda ya. Tuhan berjanji keturunanmu akan bertata selama-lamanya. Dengan demikian mereka punya penilaian bahwa apapun dosa yang mereka perbuat tidak akan membuat Yerusalem jatuh atau hancur. Pemasmur di sini bertanya apakah Allah telah gagal untuk menepati janjinya. Ia berdoa agar Allah kembali memulihkan umat Tuhan Yerusalem, suku Yehuda dan Benyamin. Dan kemudian mengembalikan takhta Daud serta menarik murka atau hukumannya atas Israel. Apakah doa ini salah? Apakah benar perspektif dari pemasmur mengenai janji Allah itu? Atau punya pengertian yang berbeda, yang lain? Nah sebelum kita membaca, kita membahas, kita merenungkan ayat-ayat di dalam Masmur 89 ini. Mari saya ajak kita hampiri Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Dan betapa janjinya murni bagi kita. Inayasana. Goretegea anayasana. Siri dibiraburaburaburaburaburus. Iiri dibiraburaburaburus. Terima kasih. 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 Kau menonton. Kau menyediakan. Kau menyediakan. Yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tujukan kasih setiapu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwanku Amat bersamamu Lebih dari harta Kaulah segalanya Tenanglah jiwanku Dalam hadiranku Kau tujukan kasih setiapu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tujukan kasih setiapu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kau tujukan kasih setiapu Kau menyediakan yang ku perlu Kau tujukan kasih setiapu Kau menyediakan yang ku perlu Kau tujukan kasih setiapu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kau wakau setia, kau mulia Selamat mengekali Selamat mengekali Selamat mengekali Oh, ya nama, ya shalom Oh, Yisui, ya nama Ya nama, ya nama, ya nama Oh, ya nama, ya shalom Aleluya, Yisui Aleluya, Yisui Aleluya, Yisui Kala Tuhan yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Untuk selamanya Ku kan setia Melayani Mengasihimu Tiada Tuhan Sepertimu Yesus Kau adalah ku yang setia Kau adalah ku yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu Kesetiaanmu Sungguh terbukti Di sepanjang Di sepanjang Melayani Melayani Mengasihimu Tiada Tuhan Tiada Tuhan Sepertimu Kau ingkari Kesetiaanmu Kesetiaanmu Sungguh terbukti Sepertimu Sepertimu Yesus Kau adalah ku yang setia Kau adalah ku yang setia Kami bersyukur Kami bersyukur Namamu ya Tuhan Kasih setiamu Janjimu Ya dan amin Di dalam kehidupan kami Berkati firmanmu Berkati kami semua Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Kasalam Tuhan Terlebih dahulu Kita akan buat Sebuah Ringkasan Karena Fasal 89 Ini Cukup panjang Dari 53 Ayat Ya Jadi kita Akan Bahas Mengenai ringkasannya Lebih dulu Nah Nanti Hal-hal pokok Akan kita Bahas bersama-sama Ya Renungkan bersama-sama Diawali Dengan mengingatkan Kesetiaan Tuhan Akan Janji Janji Allah Kepada Raja Daud Demikian Bagian Di ayat Kedua Sampai yang kelima Ini Bagian yang Akan kita baca Nantinya Itu Mengenai Janji Tuhan Kepada Raja Daud Dan keturunannya Kemudian Di bagian kedua Dilanjutkan Dengan puji-pujian Kepada Allah Sebagai pencipta Itu Dari Ayat ke-6 Sampai Ayatnya yang ke-19 Gitu ya Sampai yang ke-19 Di halaman 640 Buku Alkitab saya Lalu Kemuliaan Mengutip Janji Tuhan Di situ Bahwa Allah Telah Menyatakan Janjinya Kepada Daud Orang Pilihan Tuhan Ini Mengutip Ya Mengutip Dari Dua Samuel Fasal yang ke-7 Ayat yang ke-8 Sampai Ayat yang ke-16 Dan juga Kemudian Ayat ini Dikutip Dalam kisah Parasul Fasal 13 Kisah 13 Ayat 22 Sampai 23 Ya Mengenai Janji Tuhan Kepada Daud Orang Pilihan Tuhan Janji itu Menjamin Masa Depan Keterunan Daud Bahwa Dia akan tetap Selama-lamanya Di hadapan Allah Memerintah Selama-lamanya Atas Kerajaan Allah Ini Dari sini bisa kita Melihat Kalau Memerintah Untuk selama-lamanya Apakah Mungkin Manusia Memerintah Kerajaan Allah Kerajaan Yerusalem Untuk selama-lamanya Kalau status sebagai manusia Saya kira Tidak mungkin Karena Janji Tuhan bukan seperti itu Bukan untuk Keterunan Daud Versi daging Anaknya ini Anaknya itu Dan seterusnya Tetapi ada satu Keterunan Daud Yaitu Benih Daud Yaitu Yesus Krisus nantinya Dia yang mengenapi Janji ini Jadi janji Allah Ya dan Amin Tetapi Bukan kepada Keterunan Daud Seperti itu Yang kemudian Menerus Namun Janji Allah Berbicara Kedepan nanti Tetap Dari Benih Daud Ada satu pribadi Yang bisa memerintah Selama-lamanya Pemerintahnya bukan Di dunia ini Di Yerusalem Untuk selama-lamanya Di Yerusalem Tidak Tetapi Selama-lamanya Berarti Kediaman yang kekal Di surga Yang mulia Itu dia Ya Kekalnya disini Bukan di bumi Lalu Itu diungkapkan Di dalam Ayat 20-38 Tetapi Rupanya Bapak Islam Tuhan Pemasmur Merasa Bahwa Janji itu Sekarang dibatalkan Sepihak Dibatalkan Sepihak oleh Allah Soal seperti itu Sebab Kenyataannya Bahwa Keterunan Daud itu Tidak berkuasa lagi Ya Tidak berkuasa lagi Di Yerusalem Kerajaannya runtuh Mereka dibuang ke Babel Dan Menjadi Terhina Kondisi mereka Menjadi terhina Itu Dari ayat 39 Sampai Ayat yang ke-46 Diungkapkan Tetapi Engkau sendiri menolak Dan membuat Menjadi gemas Kepada orang yang kau rapi Namun Pemasmur Memanjatkan Doanya juga Kepada Tuhan Untuk Segera Tuhan bertindak Memulihkan Keterunan Daud Ini doa permohonannya Di ayat yang ke-47 Sampai ayatnya yang ke-53 Ditutup dengan Terpujilah Tuhan Untuk selama-lamanya Amin Ya amin Dan ayat ini Atau fasal 89 Sekaligus Menutup Jilid Ketiga Dari kitab Masmur Nanti kita masuk Besok Ya Di Masmur Fasal yang ke-90 Itu Jilid yang ke-4 Nah Bapak Assalam Tuhan Mari kita baca Terlebih dahulu Ayat yang pertama Sampai ayatnya Yang ke-5 Bagian ini dulu Kita baca ya Demikian firman Tuhan Kesetiaan Tuhan Kepada Daud Nyanyian pengajaran etan Orang Esrahi Aku hendak menyanyikan Kasih setia Tuhan Selama-lamanya Hendak Memperkenalkan Kesetiaanmu Dengan mulutku Turun-temurun Sebab Kasih setiamu Dibangun Untuk selama-lamanya Kesetiaanmu Tegak Seperti Langit Jadi Kesetiaan Tuhan Itu digambarkan Teguh Kokoh Tegak Kuat Seperti Langit Ini Pengungkapan yang Luar biasa Ayat 4 Engkau telah berkata Telah kuikat Perjanjian Dengan orang Pilihanku Aku telah bersumpah Kepada Daud Hambaku Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan Anak cucunya Dan membangun Tahtamu Turun Temurun Masmur ini Diciptakan Pada awal Masa pembuangan Yehuda Ke Babel Karena itu Si Pemasmur Seolah-olah Mengingatkan Tuhan Nagi Janji Tuhan Ya Tuhan dulu kan kamu janji Begini Tapi kenapa sekarang begitu Kira-kira begini ya Bahasanya ya Bahasa sederhana kita Terjadi Semacam Kaget Merintih Menangis Kok Janjinya beda dengan Kenyataan Nah ini Kondisi berbeda Karena pada waktu Turun Daud tidak lagi Memerintah atas Yehuda Dan mereka terbuang Ke Babel Mereka menderita di sana Masmur ini dibuka Dengan mengingatkan Janji Tuhan Kesetiaan Tuhan Ya Khususnya janjinya kepada Daud itu sendiri Bahwa anak cucunya Akan memerintah Di tahta di Yerusalem Di Yehuda Untuk selama-lamanya Selama-lamanya Nah Begini Bapak Uslam Tuhan Pertama Yang perlu kita ketahui Bahwa Janji Allah itu Tidak mencakup Semua keturunan Daud Sebenarnya Tidak mencakup Semua keturunan Daud Saat Daud Setia Tuhan tetap menjaga Setianya Tuhan tetap membelihara Perhatian kepada Daud Dan saat Keturunan-keturunan Raja Daud itu Tidak mentaati Allah lagi Allah Sengaja Menyingkirkan mereka Sebab itu konsekuensi Mereka yang melanggar Janji Allah Begitu Allah menyingkirkan mereka Sebagaimana Ia telah menyerahkan Kerajaan Israel Sebelah utara itu Kepada Asyur Kepada musuh Untuk ditawan Hal itu terjadi Karena mereka menolak Untuk hidup Lurus Benar Setia kepada Allah Dan janji-janjinya Mereka tidak lagi Mentaati hukum Hukum Allah Mereka tidak menghormati Para nabi-nabi Allah Mereka tidak menghormati Firman Yang disampaikan Para nabi itu Jadi Allah menghukum mereka Mereka murtad Dari hadapan Allah Mereka berlaku curang Kepada Allah Mereka membuat Najis Misbah Allah Mereka sungguh-sungguh Murtad Dari hadapan Hadirat Allah Jadi Allah Menyingkirkan mereka Allah Membuang mereka Dan menyatukan mereka Pada musuh Bebuyutan mereka Dan sebaliknya Kondisi Yahudah Seperti itu Tidak berbeda Tidak merasa lebih baik Dari Israel Utara Mereka juga terseret Dalam dosa Walaupun cukup lama Hampir 150 tahun Perbandingan waktu Israel Utara Dibawa ke Asur Dan selatan Jatuhnya Yerusalem Betul Kondisi itu Mengingatkan kita Bahwa jika kita Setia sama Tuhan Dia tetap Setia kepada kita Sekalipun kita juga Tetap tidak kondisinya Baik-baik saja Atau tidak berlaku Setia kepada Allah Allah Tidak meninggalkan kita Tetapi Dia menegur Dia menasihati kita Dia tetap Teguh dengan janjinya Tapi satu waktu Dia menegur Mengingatkan kita Untuk kita kembali Kepada Tuhan Begitu Jadi Bapakku Selamat Tuhan Yang kedua Yang perlu kita Perhatikan Dari bagian ini Ayat 1-5 Bahwa janji Allah Itu seteguh kasih setianya Janji Allah Seteguh kasih setianya Hal itu digenapi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ia berjanji Dan ia menggenapi Ia berjanji tadi Diingatkan kepada Tuhan Ya oke bener itu Itu janjiku Tapi tidak zaman sekarang Kalau hidupan pemberontakan Waktunya akan tiba Dan tidak untuk kalian saya Tapi untuk semua bangsa Rasul Petrus sendiri Menyatakan demikian Dan Dari keturunannya lah Sesuai dengan yang telah Dijanjikannya Allah telah membangkitkan Juru selamat Bagi orang Israel Yaitu Yesus Itu dikatakan Rasul Paulus Dalam kotbahnya Dia mengajar Ya Dalam kisah Rasul Pasal 13 Et 23 Dia sampaikan Yesus Orang Israel Jadi juru selamat Bagi Israel Bagi kita Malekat Gabriel juga Waktu Mau menyampaikan Berita kelahiran Yesus Dia menyampaikan kepada Maria Pesan Tuhan Bahwa Tuhan Allah Akan mengaruniakan Kepadanya Yaitu Yesus Tahta Daud Yesus akan duduk Di tahta Daud Tahta Daud tidak Bicara mengenai kursi Kerajaan yang ada Di Yerusalem Tidak itu Itu satu istilah Pemerintahan yang tetap Pemerintahan yang berkenan Sama Tuhan Hati yang penuh Hati yang penuh pujian Penyembahan kepada Allah Hati yang mengasihi Allah Hati yang terpaut kepada Allah Tahta yang dibangun oleh Tuhan Diserahkan oleh Tuhan Sendiri Jadi Yesus akan bertahta Atas kursi Daud Atas kerajaan Daud Dan kerajaannya itu Tidak berkesudahan Kalau keturunan Daud Dan anak turun temurunnya Yang memerintah Yehuda Berkesudahan Tetapi Yesus Sebagai anak Daud Yang dipanggil Yesus anak Daud ini Pemerintahannya Tidak Pernah Berkesudahan Selama-lamanya Dalam Lukas pasal 1 Ayat 32 Sampai 33 Kita bisa membaca Pesan Tuhan Lewat Malaikat Kepada Maria Kita lanjutkan Pembacaan kita Sekarang kita lompat Bapak Islam Tuhan Di ayat 20 Sampai ayatnya yang ke-38 18 ayat ya Paling tidak Mari kita Baca bersama-sama Ikuti saya Saya pandu Demikian firman Tuhan Pernah kau berbicara Di dalam penglihatan Kepada orang-orang Yang kau kasihi Katamu Telah ku taruh mahkotaku Di atas kepala Seorang pahlawan Telah ku tinggikan Seorang pilihan Di antara bangsa itu Aku telah mendapat Daud hambaku Aku telah mengurapinya Dengan minyakku Yang kudus Maka tanganku Tetap dengan dia Bahkan lenganku Meneguhkan dia Musuh tidak akan Menyergapnya Dan orang curan Tidak akan menindasnya Aku akan menghancurkan Lawannya Di hadapannya Dan orang-orang Yang membencinya Akanku Bunuh Kesetiaanku Dan kasihku Menyertai dia Dan oleh Karena namaku Tanduknya Akan meninggi Aku akan membuat Tangannya menguasai laut Dan lengan kanannya Menguasai sungai-sungai Dia pun akan berseru Kepadaku Bapakku engkau Alaku Dan gunung batu Keselamatanku Aku pun Juga akan Mengangkat dia Menjadi Anak sulung Menjadi yang Maha tinggi Di antara Raja-raja bumi Dia menjadi Raja-raja terkemuka Dikenal Aku akan Memerintah Memelihara Kasih setiaku Bagi dia Untuk selama-lamanya Dan perjanjianku Teguh Bagi dia Aku akan Menjamin Akan adanya Anak cucunya Sampai selama-lamanya Dan tatanya Seumur Langit Jika anak-anaknya Meninggalkan Tauratku Ada persyaratan Jika Anak-anaknya Keturunan Daud Meninggalkan Tauratku Tidak lagi taat Tidak lagi tunduk Tidak menghormati Tuhan Mengabaikan firman Allah Menyembah berhala Menolak Nabi-Nabi Yang berbicara Kepada mereka Dan mereka tidak hidup Menurut hukumku Jika ketetapanku Mereka langgar Dan Tidak berpegang Pada perintah-perintahku Maka aku Akan Membalas Pelanggaran mereka Dengan Gadah Dan kesalahan Mereka Dengan pukulan-pukulan Tetapi Kasih Setiaku Tidak akan Kujauhkan Daripadanya Dan Aku tidak akan Berlaku curang Dalam hal Kesetiaanku Aku Tidak akan Melanggar Perjanjianku Dan aku Yang keluar dari Bibirku Tidak akan Kuubah Sekali Aku bersumpah Demi Kekudusanku Tentulah Aku tidak akan Berbohong kepada Daud Anak cucunya Akan ada Untuk selama-lamanya Dan tahtanya Seperti matahari Di depan mataku Seperti bulan Yang ada selama-lamanya Suatu saksi yang setia Di awan-awan Wow Ini ayat-ayat Yang luar biasa Mengenai Janji Allah Seteguh Sekuat Kasih Setianya Luar biasa Pemasmur Mengingatkan Allah Bahwa ia telah Memilih keturunan Daud Untuk memerintah Israel Memerintah Yehuda Dan tentang Janjinya Bahwa dinasti Daud akan Kekal Kendatipun Israel Tidak setia Kendatipun Israel Tidak setia Jadi dibicara Janji Allah Tetap Untuk keturunan Daud Sekalipun Raja-Raja Memerintah Ataupun Orang Israel itu tidak setia Kepada Tuhan Namun Hal itu Tidak menjamin Bahwa keturunan Daud Akan memerintah Selamanya Dan juga Tidak menjamin Keselamatan Bagi pribadi Yaitu para Raja Dan keturunannya Tidak menjamin Keselamatan Mereka Sebab Allah berbicara Kalau mereka Macam-macam Menolak Nasehat Mengingkari Hukum Aku akan hajar Mereka dengan gadaku Janji-janji Tersebut Diberikan kepada Daud Untuk Meyakinkan Daud Sebenarnya Untuk Meyakinkan Daud Jadi Janji Allah Diberikan kepada Daud Untuk meyakinkan Dia Bahwa Tidak Ya Atau Ketidaksetiaan Yehuda Ketidak Taatan Yehuda Penolakan Yehuda Tidak Taatnya Yehuda Dan Raja-Rajanya Yang memerintah Atas Yehuda Tidak Sama Sekali Mampu Merintangi Maksud Allah Tidak Untuk Mengangkat salah satu Salah seorang Keterunannya Atas Tahta Yang Kekal Yang memerintah Atas Yehuda Atas Israel Sekalipun Mereka tidak taat Tidak Hormat Tidak takut Akan Tuhan Tetapi Perbuatan Jahat Conkak Penolakan Tidak Sama Sekali Menghapus Meniadakan Maksud Janji Allah Kasih Setia Allah Dimana Allah Berjanji Akan Kelak Mengangkat Seorang Keterunan Atas Siapa itu Yesus Kristus Sang Mesias Keterunan Daud Itu Hebatnya Janji Allah Kasih Setia Allah Kepada Daud Kepada Israel Dan hal yang sama juga berlaku kepada saya dan saudara Ini Ayat-ayat yang luar biasa Masmur 89 ini Memulai sesuatu dengan suka cita Dan juga pujian Lalu Berakhir dengan keluhan-keluhan dan permohonan-permohonan yang sedih Jarang sekali ada masmur seperti ini Masmur yang kemarin yang kita baca Ya Itu dimulai dengan kondisi yang sangat sedih Sangat suram Sangat kondisi yang tidak baik Tetapi Kemudian diakhiri Ya Dengan kondisi juga Sangat-sangat sedih Kenapa Seolah-olah berdiam Tidak mendengarkan doanya Dan sekarang di masmur 89 Ini terbalik malah Ya Masmur yang lain Itu bisa Tidak di awalnya Sedih Tetapi diakhiri dengan suka cita Tetapi di masmur 89 ini Dari awal Itu diakhiri dengan mengingatkan janji Tuhan Namun Diakhiri juga Kondisi Yang luar biasa Terpujilah Tuhan Untuk selama Selama Lamanya Ya jarangnya Kondisi seperti ini Ditulis di masmur Ada permohonan yang sangat sedih juga sih sebenarnya Ya Dari 47 Sampai 42 Itu ada Kerinduan terus Untuk mengingatkan kasih setelah Tuhan Masmur pertama-tama mengingatkan kembali kebaikan Allah Pada masa-masa lalu Dan membandingkan dengan kebaikan itu Dengan penderitaan yang sedang mereka alami Kayaknya sesak banget ya Susah banget ya Dulu oke banget sekarang kok Enggak ya Dalam menyanyikan masmur ini Kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang baik tentang Allah Harus Kalau enggak mau Kalau enggak kita nanti terseret Iya ya Sama seperti saya juga ya Tuhan dulu janji Lewat nubuat-nubuat sampai hamba Tuhan Tapi kok enggak tergenapi ya Harus tetap memikirkan yang baik tentang Allah Positif tentang Allah Dia baik Tidak ada satu yang buruk di dalam diri Allah yang baik Ada saat-saat di dalam hidup kita Ketika kita merasa begitu mengenal Allah Dekat dengan Allah Intim dengan Allah Menikmatikasinya Namun Seringkali Allah juga tidak menjawab Realitas doa kita Atau tidak menjawab sesuai permohonan kita Tidak menjawab mengabulkan sesuai kerinduan kita Hati kita Ketika kita berseru sekalipun Tuhan Terasa membisu Tidak mendengar doa kita Itu perasaan kita Ya Bapak Uslam Tuhan Dari Masmur yang kita baca Masmur 89 ini Ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik kita simak Pelajaran apa saja itu Yang pertama Bahwa keluarga Kerajaan Raja Daud Atau Kerajaan Yehuda Bisa berdiri Karena Pilihan Allah Allah yang memilih Daud Aku telah menemukan Daud bin Isai Orang yang berkenan kepada ku Jadi Allah memilih Allah mencari dan menemukan Dan tindakan itu merupakan anugerah Allah Daud bisa duduk sebagai Raja Oleh karena anugerah Allah Dan masa depan keturunannya Didasarkan pada janji-janji Allah Jadi koko kuat mereka Saya dan saudara juga Ditebukan oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Oleh karena anugerah Tuhan yang mencari Tuhan yang memilih Tuhan yang menetapkan kita Menjadi milik kepunyaannya Bukan kita Tuhan yang bertindak lebih dahulu Dan hidup kita sekarang Selama-lamanya hidup dalam janji-janji Yang diletakkan oleh Allah Untuk kita Kita dibangun Gereja dibangun Diatas janji-janji Allah Diatas kebenaran Allah Supaya kita tetap hidup Berkenan di hadapannya Yang kedua Apa yang perlu kita pelajari Dan dapatkan dari fasal 89 ini Bahwa perjanjian Allah dengan Daud Merupakan hubungan yang khusus Satu hubungan yang sangat-sangat unik Daud memiliki hak yang lebih Daripada raja-raja lain di muka bumi Tadi disebutkan dia dikenal Dia sebagai anak sulung Allah Namanya harum Dulu yang mengagumi Siapa yang tidak kenal Raja Daud Itu luar biasa Fondasi kehidupan Kebenaran di dalam Pola ibadah Dan tatanan Berbangsa Itu Daud yang Tanam betul-betul Kita juga menikmati DNA kerja kita Doa pujian penyembahan Itu Daud punya hati Kepada Allah Ini pribadi yang hebat Pribadi unik Di hadapan Tuhan Dan yang ketiga Apa yang perlu kita pelajari Dan dapatkan dari Fasal 89 ini Adalah hubungan ini Tidak akan Pernah dapat Dipatahkan Hubungan Allah Hubungan kasih Allah Kepada Kepada Kataannya Firman Ya dan Amen Sehingga usaha upaya apapun Dosa sekalipun Tidak bisa mematakan Janji Allah Sesuai dengan kasih setianya Wah betapa hebat Allah kita Betapa dasyat kasih setia Tuhan kita Ia telah menggenapinya untuk kita Kalau kita tenggelam di dalam Kasih setia Tuhan Hidup di dalam Kasih setianya Wow Kita betul-betul menikmati Pribadi yang ilahi Pribadi yang luhur Pribadi yang agung Dan hidup dalam Sukacita damai sejahtera Janjinya selalu menjadi Makanan kita setiap hari Hidup dalam kebenarannya Dan berjalan setia Menurut hukum-hukumnya Aplikasi buat kita Mari Baik kita sebagai Jemaat Tuhan Gereja Tuhan Keluarga Pribadi kita Miliki janji-janji Allah Hidup di dalam janji-janji Allah Ada dimana? Di firman kebenaran Dalam Alkitab Hidup dalam hukum-hukum Allah Makap kita Anak-anak kita Cucu kita Cicit kita Jemaat Tuhan Yang setia Di dalam Kristus Tuhan Akan menikmati janji-janji itu Dan memperoleh hidup Yang kekal di dalam dia Tinggallah di dalam Kristus Nikmati anugerahnya Damai sejahtera Tuhan Melingkupi kita Setiap Waktu Amin Tundukan kepala Kita bersyukur Dan berdoa Terima kasih untuk janji Tuhan Terima kasih untuk berkat Tuhan Terima kasih Engkau telah mengenapi janjimu Yesus Kristus kau berikan bagi kami Untuk menebus kami Dan menyelamatkan kami Kami punya pribadi Juru selamat Yang janjinya Ya dan Amin Perkataannya teruji Terima kasih ya Tuhan Terpuji-pujilah namamu Engkau yang memanggil kami Engkau yang berjanji Ada Allah yang setia Engkau memelihara kami Dan membawa kami Untuk tetap dekat Dalam hadiratmu Berkati keluarga Berkati anak Cucu Cicit kami Berkati Gereja Tuhan Berkati para pemimpin Untuk hidup Terus lurus Berkenan di hadapan Allah Dalam nama Yesus Kami bersyukur Kami berdoa Haleluya Kekasih-kekasih Allah Mari arahkan hatimu Di hadapan Tuhan Dan terimalah Anugerah Serta berkat yang melimpah Dari Allah Bapak Kasih sain dalam Kristus Yesus Tuhan Serta persyukur Tuhan Yang manis dengan Allah Rohul Kudus Menyertai kita Mulai hari ini Sampai parusia Tuhan datang pada kalian Kedua bahkan Sampai selama-lamanya Setiap kita yang percaya Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati kita Shalom